Intro 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 Halo guys, welcome back to my youtube channel bareng aku Cipa Angel Nah jadi video kali ini kita bakal lanjut lagi content action Tiktok Mobile Legends Gue bingung kak gimana sih caranya supaya komen dibaca sebelum opening kayaknya ini menjadi sebuah salah satu pencapaian hidung sebenernya sih kalo aku sendiri milihnya ya gimana ya yang emang aku pengen baca aja sih dan yang lucu atau yang menarik atau yang apa gitu pokoknya intinya pengen aku baca aja gitu ya ya contohnya begini gitu loh ya udah begini gitu loh heran sama orang-orang yang tidak menghargai orang kuasa simpannya sembarangan mana pedas lagi lo juga heran bro kenapa Cipa cantiknya awet banget dan aku pake pengawet makanan oke lah guys jadi sebelum kita masuk videonya jangan lupa untuk di like dulu videonya abis itu di subscribe dan di share juga temen-temen kalian ya kalo kalian punya video seru di tiktok kalian boleh tag aku dia Cipa TITIK REACTION dan jangan lupa juga untuk kolok tiktok pertama aku dia Cipa Angel halo kok di diemin wah apa ini wala ya 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 udah denger denger kucin ya isako dan tas ya guys ya gila loh tiba-tiba ya udah sih di kiit ngurangin duit aku lah jis apa yang mainin nanti kan dia pake buat gelinak kucin juga sama aja oke oh kayaknya gak ini deh ya udah jangan marah ya gak lagi biasanya tuh cewek yang ngambek guys ini cowoknya ya ada apa ini tapi diem gue ngambek bete bikin aku gak bisa juga gak sih bikin aku aduh halo halo hai ya elah boleh gak sih gak usah gitu menebar kemesraan ya di sosmed gitu ya karena ini para jomblo-jomblo ini tuh suka iri-iri dengki gitu ya guys ya gimana ya gimana ngomongnya ya sorry ya iya sorry gak apa-apa sayang wiii asik banget ya terbangnya ya keren acoy gila baru kali ini aku liat ada yang animasi inling ya belum sebenernya gak pernah liat animasi animasi ini jadi gitu guys sering kalo terbang anjay gak punya sayap bisa terbang aduh kayak siapa itu guys aduh gak sih di dunia ini bidadari tak bersayap aduh aku gak milih onrik gak milih aura juga tapi aku milih kamu anjay siapa tuh rahasia oh pahaj pahaj itu gak sih harle plus pandorabox ha hah kok kayak kayak Cecil sih skillnya keren kayak editan gitu loh oke apa ini ini hah 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 kok jenetsu eh jenetsu kok lupa sih kenjiro oh my god kok tetakae ya tereaknya ini benerannya apa sih ya kanjir aduh ini orang bikin ke dengian ya gisya boleh juga co script bukan yang bisa keblokir ya gisya kayaknya lebih jago kan script bikin skin dari pada video blocker sendiri iya bagus loh ini loh kalau kalau script tuh bisa keblok gak sih guys tau aku guys tau ya ke band gitu maksudnya halo ladies ini pada tahun 2019 caster yang remas pernah mengikuti sebuah acara ajang penjara jodoh yang di bernama temiat indonesia yang dilayangkan oleh salah satu tv indonesia nama saya Fauzi dari Jakarta yeay ini tuh beneran ikut atau setting sih anjir kirain ada lanjutannya loh nama saya Fauzi dari Jakarta yeay hahaha aku pengen tau di dapet apa enggak ceweknya guys halo ladies gila sih part 2 woy mana part 2 nya lanjutinnya woy lanjutannya woy aduh waw sekalipun dapet mungkin udah putus juga kalian gak tau juga sih suatu hebat gue 2019 gila ini di MPL sana ya ngetahuntingnya sampe kedepan muka guys coba kalo di indok kayak gitu mungkin lebih rusuk kali ya digoreng-goreng soalnya co si Natko ngomong lebih jago dari Skylar aja tergoreng-goreng di tiktok ya tiktok apa? apa ya ini oh kari ya kari oh ini pas Skylar fake roger pada gak nyangka ya kenatan dan apa? jauh banget ya dari prediknya ya gila paget paget sih agak unik lah ya draftnya guys gila itu funny-nya gak expect sih apa nih gak expect pasti cok lagi mau nge-cut maksudnya ya nge-cut Minion biar gak nyampe ternyata ada Angela menunggu disana langsung mati tersolokil sudah hilang pula harga diri Vani guys kabur oh mau ngecek rumput doang lah pada kabur salah itu kah posisinya kah dikiranya bau pasukan kali ya guys ya sebenernya sudah bertiga ya sama kabur cok mungkin A4 juga sih kalau buat bunuh Fredrin ya coba ini siapa aja sih Dream Anavel Klaukun bisa aja sih cuman agak lama ya oh bisa dimasukin Angela sih tapi sih repot juga sih repot sih mungkin jadi kayak pertarungan yang agak sia-sia sih guys gue sekarang personal lah guys sama admin Aura guys muka gue ditaruh mulu sama IG-nya cok anjing lu ya ayo kasih komisi gitu ya ayo kasih komisi kek iya tuh ngeizin kek seenggahnya iya tuh ngeizin kek seenggahnya iya tuh nge-nge 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 lo setan iya lah masih make sense lah masih oke lah ini kan tim lain gitu seenggahnya ada bahasa bahasi ya buat bilang siin ijin pos ya nih cuplikannya nih videonya buat konten kita pasti dia in juga lah kenapa diajak berhantam anjay malah ngajak aduh hantam beneran di kehidupan nyata ya kim jomblo di sini di batas kota ini lo mati juga nih pakuinya nih gimana lah masih ada pasif loh itu masalahnya nananya loh jadi harus bener perhitungannya ya mau nge-dash gitu cok takut loh udah mati gila sih itu sih gila sih bener-bener nih ini MPL terseru yang pernah ada sih guys karena kayak gak bisa didebak semua sih kayak tim satu sama lain itu sih yang saling meng-counter ya kayak misalnya RRQ menang lawan Aura tapi Aura bisa menang lawan Onyx gitu terus tiba-tiba Rebellion menang lawan Onyx juga alter ego yang lagi kuat-kuatnya menang eh dikalahin sama Geek ya gitu lah ya mungkin semuanya bener-bener berprogres sih di semua masing-masing tim ya bagus woy apa ini cok skin apa ini keren cok gila Vexananya udah kayak Cinderella ya udah bukan hero lagi nih guys bagus serius ini skin next kah bagus banget lah liaaam salah perhidunan abang 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 Anjay Udah predik Mau flicker, dia ikutin flicker Pas ulti Iyalah Kan ketahuan crybnya Belum pake flicker anjir Gitu sih Gitu cuy Tapi beda cerita ya Gitu sih kalo salah predik Wah dihina-hina memanglah Welcome to Indonesia ya bro Lihat apa ko ciep Split push pas patahkan 10 list 10 list RBL atas Onyx Malah tetap ketawa Tapi itu ketawa bohong Padahal sedih Sabar bang ki boy semanget terus Gak luatnya penangis Booth cewek sudah mundur Kairi malah lompatin musuhnya Hmm Padahal disini tuh Booth udah recall sih Harusnya pulang aja ya Kenapa ya mau nge-backup ya Satu tetep harus pulang gak sih guys Mungkin tuh Kairi disini Ladeinin Sirebelian tuh biar Yang temen-temennya mau pulang tuh gak kehalang gitu loh guys Harusnya gitu ya harusnya Miscom miscom sepertinya Chat Q Samalah ya emang Romer ya begitu Ya guys ya harus melindungi Mars man Ini siapa Skylar? Gue ada persiapan sih hero-nya. Serius? Udah berladiah? Ya, terus Scott bilang udah Roger aja, gas. Gas? Gas aja? Iya. Nggak ada ragunya tuh? Nggak ada. Kan kayak semua orang nggak ada yang pakai tapi kamu berani membawa Roger. Susah nggak sih pake Roger? Gampang. Ada tips nggak buat player Roger nih yang lagi nonton nih? Cakar semua aja. Oh, udah EVOS nih! Harusnya EVOS sih yang mencakar ya, guys. Malah dicakar ya. Dicakar oleh Cakar Raja. Oke, ini dia, guys. Kembalinya, Finn. Gila, Finn. Gila, Finn. Welcome back, Captain. Sebenernya, Jujur agak bingung ya. Saya sebagai publik yang tidak tahu apa-apa mengenai permobilesionan... Profesional. Eh, Pro... Profesional. Eh, Pro... Ya, Pro... Pro... Kembali tuh... Kayak mana ya? Maksudnya roster itu bakal gimana? Gitu. Nggak ngerti, guys. Sumpah ya. Apa buat pelapis? Apa biar ada persaingan di sana ya? Biar makin yang... Regenerasinya itu biar makin semangat gitu ya. Nggak ngerti sih. Cuman ya mungkin... Di RRK, butuh sosok Finn juga kali ya. Yang shot call-nya bagus. Kepemimpinan juga bagus. Gitu ya. Ya, kita lihat sajalah nanti ya, guys ya. Gua telaklah buat RRK ya. Semoga dengan kembalinya para sepuh-sepuh kita... Gak ada di bawah lagi nih RRK nih ya. Di rutanya nih. Ya, biasa di atas nih. Kenapa jadi di bawah sekarang? Gak lihat itu. Hehehe. 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 Aduh. Sering terjadi ya. Dulu Kairi juga pernah sih ya. No offense lah, guys. Mau berbaper-baper. Emang gak lihat aja ya. Aku pernah denger guys. Kalo... Nih aku gak tau sih kalian laki-laki. Coba. Aku tuh pernah denger gini. Katanya tuh kalo perempuan ya. Kita tuh matanya wanita tuh... Walaupun pandangannya ke depan. Kita tuh bisa lihat ke kanan-kiri gitu loh. Nah, aku bisa ngeliat. Cuman gak tau ya kak? Cuma kalian cowok bisa gak sih? Karena katanya sih cewek doang gak bisa liat sini. Nah, ini aku udah bisa liat walaupun aku matanya ke depan. Cuman katanya kalo cowok tuh enggak gitu loh. Enggak seluas pandangan wanita ya. Enggak tau sih itu teorinya bener apa enggak nih. Coba kalian di rumah. Kabur dia. Hahaha. Kenapa? Yaudah bawa kawan lah soalnya. Gak ada sejarahnya Aldos kalah sama Argus kecuali jokinya lol. Gak ada sejarahnya Aldos kalah sama Argus kecuali jokinya lol. Oh, ini mah emang mungkin takut aja kali. Bukan user Aldos jati kali guys. Maksudnya kalo kita sering pake hero dan kayak udah tau lama-lama kan sering pake jadi udah kayak tau perhitungannya gitu gak sih. Kayak lawan ini, oh bisa nih, bisa nih gitu ya. Mungkin Aldosnya tuh, user Aldos ini belum sering pake Aldos kali ya. Jadi perhitungannya belum ada gitu. Aku tau apa biar aku yang murah-murah rumah. Bentar, bentar. Nih apaan nih guys? Onik Adi, si Ode, Calvin udah balik? Apa gua sama si Jason bodok balik kali? Aduh, emang dia mah suka ngetweet-ngetweet kayak gitu ya. Sepertinya kagak, menurut aku sih guys. Enggak sih. Cuman gak tau ya kalo kalian sih. Cuman kayaknya untuk Albert sendiri menurut aku lebih banyak yang gak suka sih buat dia balik ya. Karena kalian tau sendiri lah. Soalnya Albert kemarin keluar atas keinginannya sendiri gitu. Terus ditambah pas RRQ lagi terpuruk. Kalo aku jadi Albert sih aku gak akan lancang sih buat balik kayak gitu sih. Dan kayaknya juga Kingdom juga pasti lebih banyak yang gak suka sih dibanding yang sukanya ya mungkin. Karena begitu. Lagi juga kan udah ada irat sama udah ada coach friend. Jadi buat apa Adi dan Albert balik ya? Cicimo, cimo, cimo, cil. Loh, asik semua itu! Loh, asik semua itu! Cuman gak papa, ya udah ke push. Tinggal lah di finishing primarily. Apa? loh kok sepi pada kemana loh kok sepi pada kemana iya pak lagi pada skrim nih oh mana mana ini pak kan bensi deden pake kaburah loh hah kok deden yang main match siapa jelas-jelas ada nicknya pak oke lemondan gua kembali banget lemondan kembali banget anjay ngejutkan sih malah kira kagak loh waw waw cuman kalian dirumah apa nih dateng nick cuman 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 mau balik ke rrg katanya ini dia arti ya ini jawabnya memang dicandaan sih kayak gini sih kayaknya sih main fans song itu ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge belum ada yang bisa menggantikan sosok R7 jadi ya masih besar harapan sekali kepada mantan ya emang guys aduh kemarin ya karena kembalinya Finn terus Lemon terus ini juga R7 pengen balik sampai ya banyak sekali itu ya netizen-netizen sad sad boy sad girl memang tempat terpulang adalah mantan gitu ya aduh kayak mana juga ya ya gak tau ya hidup tuh ke depan ya guys siap bukan ke belakang gitu gimana ya sebenernya aku juga ingung sih kalau kayak kita mengharapkan para sepuh balik gitu ya kayak pelair-pelair lama yang emang ya mereka wajar lah jago emang udah lama gitu jam terbangnya tinggi gitu kalau generasinya tuh gimana gitu kayak mereka generasi ini kan butuh jam terbang juga gitu loh pasti bisa lah harusnya lah kayak seperti sepuh-sepuh gitu ya pada akhirnya cuman ya gak tau lah ya kita percayakan saja ya semoga emang baliknya sepuh-sepuh ini cuma buat yang kayak apa ya apa ya motivasi lah atau mungkin jadi sharing gitu kali ya mungkin gitu kali soto-soto aja dulu ya 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 j 46 tadi namun yli yang kaya ringuh aja gitu skillnya jadi pengen dipacarin Mr. Chow oke lah guys jadi sampe sing dulu ke video kali ini maksud baik banget buat yang udah nonton sampe habis sampe jumpa di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax